Pemirsa dukungan dari tokoh-tokoh besar diprediksi bisa mempengaruhi Pilkana Jakarta. Calon gubernur dan wakil gubernur nomor 3, Pramono Anung Ranokarno, berharap dukungan dari anak abah dan Ahokers. Sementara lawannya, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor 1, Ridwan Kamil Suswono, banjir dukungan dari sejumlah tokoh besar, seperti Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor 3, Pramono Anung dan Ranokarno, juga menemui tokoh berpengaruh lain, yakni gubernur Jakarta periode 2017-2022, Anies Baswedan. Pertemuan digelar secara tertutup, namun dijelaskan dalam media sosial Anies dan Pramono, bahwa pertemuan itu membahas mengenai Jakarta. Pusai debat pamungkas, pasangan Pramono Ranokarno pun menyatakan adanya dukungan dari anak abah dan Ahokers. Pasangan Pramono Ranokarno juga pastikan, akan ada kejutan dalam kampanye akbar kedua yang digelar 23 November 2024. Tetapi yang jelas, saya hari ini bersyukur, anak abah dan Ahokers bersatu memberikan dukungan yang luar biasa bagi saya dan Bang Dul, dan ini menjadi energi yang luar biasa. Di belakang ini pasti ada anak abah, ada juga Ahokers. Terima kasih. Saya tambahin, kalau Anda tanggal 23 tidak datang, Anda menyesal karena akan dihadiri tokoh-tokoh yang tidak pernah Anda duga. Terima kasih. Presiden ketujuh Indonesia, Jokowi Dodo, hadiri acara yang digelar pasangan Cagup-Cawagup Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono. Jelang berakhiran masa kampanye di Pilkada, Jokowi secara terbuka memberikan dukungannya kepada pasangan Cagup-Cawagup Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono. Menurut Jokowi, sosok Ridwan Kamil adalah figur pemimpin paling tepat untuk mengurus Jakarta. Dengan rekam jejak sebagai wali kota Bandung, gubernur Jawa Barat dan ahli tata letak kota, Jokowi yakin kemampuan Ridwan Kamil akan sangat berarti bagi ibu kota. Memang saat-saat yang menentukan itu adalah saat terakhir, di etapa terakhir seperti ini harus bekerja keras. Saya datang karena memang saya mendukung di Jawa Tengah juga, saya datang karena saya mendukung. Saya diundang ke Jakarta, saya datang karena saya mendukung. Ada daerah lainnya nggak sih Pak Jokowi? Ada daerah lainnya nggak sih Pak Jokowi? Selain Jatang dan juga Jakarta? Ada, tapi kan waktunya nggak mungkin kan saya datangin semuanya. Calon gubernur Jakarta nomor 1 Ridwan Kamil mengaku sangat bahagia dan mengatakan dukungan ini menjadi semangat baru bagi pasangan Ridu. Dalam momen ini, RK turut meminta doa dan arahan dari Jokowi agar dapat memenangkan pilkada Jakarta. Kuncinya adalah rekam jejak. Mudah-mudahan warga Jakarta melihat itu bahwa membangun Jakarta, semua mungkin programnya mirip-mirip ya, tapi yang membedakan kan rekam jejak. Saya pernah ngurusin kota, pernah ngurusin koordinasi dengan pusat sebagai gubernur, nolongin Jakarta juga, bikin dua bendungan kan di Bogor, support program presiden. Makanya sekarang kan di Jakarta banjir berkurang Pak. Salah satunya berfungsinya itu. Itu kan peran dari kami yang berkoordinasi, saya di daerah. Namun, namun, namun. Terima kasih.